selamat menikmati 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 jalan hidup selamat menikmati 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 Aku serahkan kepada Driel Salam semuanya Selamat sore, selamat malam Sebelum kita Melaksanakan atau memulai Kongsel pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih atas Segala berkatmu pada hari ini Karena engkau telah Mengumpulkan kami Di Kongsel pada hari ini Kiranya Tuhan berkati Renungan yang nanti saya akan bawakan Sehingga teman-teman Bisa dapat mengerti Dan bisa menerapkannya Di dalam kehidupan sehari-hari Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan berterima kasih Amin Sebenarnya hari ini itu Aku gak Menyampaikan firman Kayak Kaniko atau Koyo atau yang lainnya Yang sebelum-sebelumnya Hari ini itu kita cuman Hari ini itu saya cuman Membacakan Renungan saja Nah temanya itu Hari ini itu adalah Materialisme Nah materialisme Materialisme itu kan Sering banget kita dengarkan ya Apa hampir Setiap Apa ini karena materialisme itu Berhubungan Berhubungan juga dekat Berhubungan dengan Anak-anak muda seperti kita Nah materialisme itu Bisa dipahami sebagai Bahan Benda Atau sesuatu yang tampak Di mata kita Biasanya itu Biasanya itu Materialisme itu juga Apa Diartikan Sebagai Pandangan hidup Untuk mencari Segala sesuatu Nah Tak terkecuali Pandangan mengenai Kehidupan manusia Yang ada di dalam Di alam Misalnya itu suatu Apa Benda gitu Terus Materialisme itu juga Identik Dengan Orang-orang yang Biasanya Diskriminatif Terus Pelit Atau kadang juga Meremehkan orang lain Malah Tapi yang lebih parahnya Lagi itu Materialisme Materialisme ini Biasanya itu Pengen berteman Dengan orang tersebut Hanya untuk Mencari keuntungannya Nah Nah Dari Dalam pandangan Alkitab ini juga Tidak disetujui ya Seharusnya adalah Hidup itu Diserahkan Seluruhnya untuk Pelayanan Tuhan Sesuai dengan Sejarah agama kristian Melebih-lebihkan Dan mendewakan Materi itu Tidak pernah Dibenarkan oleh Alkitab Nah Pandangan Alkitab itu Eh Materialisme itu Bukanlah sekedar Untuk Memiliki Kekayaan Atau harta Yang berlimpah Hal ini Berasal dari Asrat Prioritas Dan fokus kita Di dalam Suatu Kehidupan Yang telah Dijelaskan Di dalam Alkitab Nah Mari kita Buka 2 Timotius 3 Ayat 1 Sampai 9 2 Timotius 3 Ayat 1 Sampai 9 Ini aku kasihi dulu Kalau udah ketemu Aku bacakan ya Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih Tidak memedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang lain Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah Secara lahiriah Mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Sebab diantara mereka terdapat orang-orang yang Menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah Yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sama seperti Yanes dan Yambres Menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres Kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang Jadi ada satu cerita Namanya ada perempuan namanya Sita Nah Sita ini merupakan seorang hamba Tuhan Yang memiliki talenta yang luar biasa Dia itu bisa Eh selain itu Dia juga pintar gitu ya Nah dia itu bisa nyanyi Bisa menari Bisa memainkan musik Dari tutur katanya itu dia Apa ya terkesan dia sangat rendah hati Tapi itu sayangnya itu dia salah meletakkan Kerendahan hatinya yaitu di atas gunung Nah alias itu penuh Penuh apa? Penuh kesombongan Dalam berteman pun Sita juga Suka memilih teman Kalau kaya dan tampan Pasti dia Dia sambut gitu Tapi kalau misalnya Enggak 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 kaya atau enggak tampan Dia enggak mau gitu Dia itu juga memiliki sifat Dia itu ingin menjadi yang terbaik Pengen Perfect lah Nomor satu gitu Nah suatu hari Sita itu Berkenalan dengan Seorang pemuda yang tampan dan kaya Namanya itu Ronald Sebenarnya itu Ronald itu Sudah mengenal Sita Udah lama sebenarnya Karena dulu Ronald itu Masih belum Kaya Belum Belum tampan lah Belum Belum ada duit pokoknya Karena dia hanya Sebagai anak kos Dan masih kuliah Gitu Jadi masih dipandang Sebelah mata Tapi sekarang itu Sita Tampak lebih Akrab Dengan Ronald gitu Nah renungan malam ini itu Mengingatkan kita untuk Apa ya Waspada Sebab Akhir Zaman ini Akan Muncul Banyak orang-orang Yang rohani Hidupnya Tetapi tidak Berdasarkan Gendak Rokudus Meskipun dia Aktif Melayani Terus hidupnya Rohani Tapi dia itu pun Ternyata Apa ya Mengejar Materialis Apa yang ada di Apa Materialisme lah Kayak uang lah Harta yang Harta yang Berlipah gitu Nah itu Apa ya Apa ya Hal ini itu Bukanlah Suatu Fenomena Atau gejala Nah tetapi Ini itu Menjadi Fakta yang sedang Bermunculan di depan Mata kita Nah kita perlu Hati-hati dengan Orang-orang yang Tampaknya luarnya Wah Rohani Tapi hatinya itu Ternyata Mengejar Hal-hal yang berupa Duniawi gitu Dan bertindak Materialistis gitu Nah Materialisme Inilah yang akan Membawa Gereja Tuhan Kepada Kelunturan Kertakan Bahkan Kancuran iman Materi itu Itu sih perlu Tapi Apa ya Bukan Segala-galanya Nah misalnya Bila Tuhan Mencuduhkan Kedua lawan jenis Dia tidak akan Apa ya Memakai Materi sebagai Landasan Atau tolak ukur Tetapi Bukan berarti Bahwa kita itu Tidak Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Bekerja Jika kita sudah Memiliki rencana Untuk Menikah gitu Nah yang dimaksud Disini itu Janganlah Hidup kita itu Dikuasai Dikuasai oleh Materialisme itu Tersebut Begitu pula Dengan Memilih teman Memilih Calon Calon teman hidup Jangan ada Bumbu-bumbu Apa Materialismenya gitu Selagi masih muda Jagalah hatimu Jangan sampai Kita terprosok Hanya karena Materialisme yang Bersifat Sementara Amin Saya minta Kak Niko Untuk Mengakhiri Renungan Pada hari ini Minta berdoa Oke thank you Adriel Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena malam hari ini Kami boleh Kembali diingatkan Melalui sebuah Penungan firman Tuhan Tentang Materialisme Tuhan Memang Tuhan Di masa kami Yang masih muda ini Mungkin bagi kami Yang masih bersekolah Berkuliah Kami masih belum Memikirkannya Tapi bagi kami Yang sudah bekerja Kami sadar Bahwa Ini adalah Satu hal yang berat Tuhan Seringkali kami Tergoda dengan Banyaknya uang Banyaknya harta Dengan kestabilan Hidup Dengan kenyamanan Yang ada Dan itu Seringkali membuat Hati kami goyah Dan kami lebih memikirkan Hal-hal yang material Tersebut Jauh lebih daripada Kami memberikan Tuhan Karena itu Tuhan Tolonglah kami Kiranya kami Bukan hanya Mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan ternungan Tetapi kami juga Boleh melakukannya Dalam kehidupan Setiap kami Tolonglah kami Dengan kuatkuasa roh kudusmu Agar kami Boleh berjalan Menjadi anak-anak Tuhan Menjadi anak-anak Tuhan Yang tidak memendihkan materi Tetapi lebih Mementingkan Tuhan Dalam kehidupan kami Kami tahu Materi itu memang Kami butuhkan Kami perlukan Untuk kami hidup Tapi kami Juga yakin Dan percaya Bahwa Tuhan Yang akan mencukupkan Semuanya itu Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih